Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba, Gubernur Maluku Utara, diduga terkait dengan kasus jual beli jabatan. Petugas KPK melakukan penyegelan di ruang pribadi yang berada di rumah dinas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, serta sejumlah kantor dinas pada Senin 18 Desember 2023 kemarin. Informasi penggeledahan dan penyegelan ruang pribadi rumah singgah dinas Gubernur Maluku Utara ini dibenarkan oleh adik kandung Gubernur Said Kasuba saat sejumlah awak media mendatangi lokasi rumah singgah Gubernur. Untuk memperbarui informasi mengenai operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan atas Gubernur Maluku Utara, ini pemirsa kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Kami ajak Anda menuju ke Maluku terlebih dahulu ada Iqbal di sana. Selamat malam, Iqbal bagaimana informasi terbaru pasca adanya tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Gubernur Maluku Utara? Ya baik, selamat malam Ken Ane dan juga Pemirsa bahwa dapat kami laporkan bahwa situasi saat ini dapat kami kabarkan bahwa saat ini saya melaporkan tepatnya di rumah transit Gubernur Provinsi Maluku Utara yang berada di Kelurahan Takoma, Kota Tarnate, Maluku Utara. Di mana memang tampak ke situasi saat ini rumah transit tersebut terlihat sepi dan juga hanya dijaga oleh beberapa petugas keamanan dari pihak Satpol PP. Dan untuk saat ini yang perkembangan yang kami dapatkan bahwa sudah ada pejabat daerah yang sudah diterbangkan ke Jakarta pagi tadi yang dikawalkan oleh penyidik KPK yang terpantau pagi tadi ada beberapa pejabat daerah yang kami dapatkan yaitu diantaranya itu Imran Yaakub dari Kadis Pendidikan dan juga Daud Ismail, PLT Kadis PU, Ridwan Arsan, Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa. Yang kami dapatkan saat pagi tadi ada beberapa pejabat daerah yang lebih dahulu sudah diterbangkan ke Jakarta. Namun ada beberapa informasi yang kami dapatkan juga ada susulan ya. Ada susulan namun informasi ini kami belum terkonfirmasi lebih detail. Namun ada beberapa pejabat yang susulan di siang hari yakni Adnan Marhaban, Kadis Perkim dan juga Ahmad Purmayar, Kepala Badan Pengelola dan Aset Keuangan dan Aset Daerah yang sudah diterbangkan pada siang tadi. Namun ada beberapa pejabat lain yang kami belum terkonfirmasi lebih detail siapa-siapa saja yang ikut dalam penerbangan tersebut. Nah sebelum dilakukannya penerbangan apapun juga yang dilakukan oleh KPK bahwa sebelumnya juga beberapa ruangan dinas terkait yang lebih dulu dilakukan penggeledahan dan juga penyegelan oleh pihak KPK. Dan ini terkait dengan kasus ataupun juga terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa di Provinsi Malukutara. Dan pasca dilakukannya penangkapan operasi tangkap tangan oleh KPK oleh dengan Gubernur Provinsi Malukutara di salah satu hotel di Jakarta. Nah untuk informasi terakhir yang kami dapatkan juga ada sedikitnya sekitar 15 orang yang mungkin saat ini telah dimintai keterangan di gedung KPK. Namun siapa-siapa saja yang menjadi target ataupun saat ini dimintai keterangan oleh KPK belum terkonfirmasi lebih detail siapa-siapa saja dan juga peran-perannya apa saja. Nah dan untuk lebih lanjutnya nanti kita akan menunggu lagi proses nanti dilakukan oleh KPK di gedung KPK siapa-siapa yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang akan ditetapkan oleh tersangka. Karena saat ini mereka masih dilakukan atau diambilnya keterangan oleh pihak KPK di gedung KPK di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Iqbal Hamzah mengabarkan dari Ternate Maluku Utara. Kita coba perbarui informasi dari gedung KPK Jakarta bersama rekan kami Adia Anwari di sana. Adia bagaimana informasi terbaru mengenai tangkap tangan yang dilakukan KPK atas Gubernur Maluku Utara. Sudah sampai mana penanganan yang dilakukan oleh pihak KPK? Baik selamat malam untuk pemirsa TV One. Dan untuk saat ini pengembangan kasus dari penangkapan atau OTT dilakukan oleh tim KPK. Tepatnya kemarin hari Senin 18 Desember 2023. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ini diinformasikan ditangkap di salah satu hotel yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Tidak hanya dilakukan penangkapan di Jakarta namun juga ada sejumlah pejabat yang namanya masuk ke dalam daftar penangkapan begitu oleh KPK. 15 ini kemudian juga ada beberapa nama yang ditangkap di Ternate Maluku Utara. Selain itu juga memang ada tiga pejabat dan satu staff yang telah melakukan penerbangan dari Ternate menuju ke Jakarta sejak pagi tadi. Menurut informasi tadi pagi kurang lebih pada pukul 7 pejabat-pejabat tersebut telah tiba di Bandara Sultan Babulah Ternate menuju ke Jakarta melalui penerbangan menggunakan maskapai Garuda dan nomor penerbangan GA649. Kurang lebih ini seharusnya pada pukul 1 siang ketiga pejabat dan satu staff tersebut seharusnya sudah berada di Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaannya. Hingga saat ini memang belum ada konfirmasi mengenai apakah ada konferensi pers melamir atau tidak namun dipastikan telah atau sedang masih dilakukan penyelidikan di gedung meraputi KPK. Sementara demikian saya kembalikan ke Anda di studio. Baik terima kasih Adia Anwari mengabarkan dari gedung KPK Jakarta sebelumnya Iqbal Hamzah dari Ternate Maluku Utara. Terima kasih.